Halo assalamualaikum kembali lagi bersama Zekley Green kali ini Green mau masak makanan yang super praktis tapi tetap menggugah selera ya Nah teman-teman punya ikan asin di rumah masak begini aja praktis dan enak ini kita siapkan ikan asinnya yang yang agak tebal seperti ini kalian bisa pakai ikan asin apa aja tapi jangan yang terlalu tipis ya nanti terlalu kering jadinya kemudian kita masukkan ke dalam air kita cuci bersih dulu ya untuk menghilangkan debu-debu yang menempel banyak kalau mau misalkan mau lebih umpuk kita boleh direndam dulu setengah jam gitu jadi lebih umpuk aja nanti sih pastikan mencucinya sampai bersih dan sambil diremes-remes seperti ini agar lebih lembut sudah dicuci bersih lalu kita tiriskan kemudian kita siapkan penggorengan panaskan wajan terus masukkan minyak di sini saya pakai minyaknya yang sudah pernah kepake satu kali ya jadi warnanya agak butek soalnya kalau misalkan goreng ikan asin kan setelah goreng ikan asin itu biasanya minyaknya langsung hitam gitu jadi minyak gorengnya yang sudah beres pakai aja jadi nanti boleh langsung dibuang jangan lupa dibalik agar tidak gosong ini sudah cukup ya nggak usah terlalu kering juga kemudian langsung kita siapkan untuk bumbu-bumbunya disini ada 5 buah cabai rawit 3 siung bawang merah dan ini mangga muda langsung saja kita kupas dan kita iris-iris dulu ya untuk cabainya kita iris-iris tipis seperti ini ini untuk pemakan cabainya sesuai selera ya kalau yang suka pedas tambahin aja lagi cabainya sesuai selera lah nah untuk bawang merahnya juga diiris-iris aja ya biar lebih berasa nanti ketika digigit tapi kalau misalkan mau dicincang juga boleh ya sesuai selera kemudian untuk si mangga mudanya kita iris-iris tipis dulu seperti ini 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 sudah agak kematangan ya soalnya saya belinya kemarin jadi pas diiris rada matang tapi ini tetap asem sih soalnya bukan mangga mangga arum manis mangga kampung biasa tuh jadi asem-asem manis lah gitu setelah itu kita iris-iris seperti ini nah iris-iris seperti korek api ya agar enak-makannya kemudian kita taruh sajikan kita sajikan langsung ya di dalam piring nah kita taruh langsung di dalam piring semua bumbu-bumbunya terus langsung kita masukkan bumbu perasaannya ini masukkan sedikit garam ya atau sesuai ada selera kalau suka asin lebih banyak garamnya soalnya nanti kan asinnya juga asin nah setengah sendok gula sama kaldo bubuk sedikit aja kasihnya ya secukupnya kalau misalkan teman-teman nggak suka kemanis boleh di skip aja sih gulanya ini langsung kita tambahkan air panas ya air baru matang biar berasa seger gitu air panas lalu kita aduk-aduk sebentar kemudian kita masukkan ikan asinnya ini saya pakai sebagian aja ya nanti kalau kurang bisa ditambah lagi jadi nggak basah semua tuh ditimbun aja tuh ikan asinnya diamkan sebentar biar ikan asinnya lembut sudah jadi maaf kelupaan tadi ini biar tanpa seger nah kita persin aja jeruk nipis ya 112 iris lah tergantung selera serang sudah jadi sampai mau tumpah-tumpah siap kita santap warnanya cantik ya dan itu seger pedas manis asem nano-nano lah mari kita icip-icip ini nasi panasnya kita siapkan nasi panasnya terus kita tuang aja langsung si asinannya kalau di daerah saya dulu sih namanya cecap asam kalau di banjarmasin terus kita ambil si ikan asinnya ini ikannya asinnya ini agak keras ya soalnya tadi enggak saya rendam langsung digoreng aja tapi kalau misalkan mau lebih lembut di rendam aja satu satu jaman lah kita hancur-hancur dulu ikannya lalu kita aduk-aduk makan pakai tangan aja ya biar lebih nikmat nyam mantul dah pokoknya hati-hati ini bisa nambah nasi ini cocok juga untuk anak kos ya praktis dan ramah di kantong sekian dulu video kali ini nantikan video-video selanjutnya jangan lupa pinjam jempolnya sebentar untuk like dan subscribe jangan lupa di klik loncengnya selamat menikmati